Sekarang, El Rumi menunjukkan keberadaannya di dunia tinju. Ternyata, kemenangan El Rumi dalam tinju berhasil membuat Ahmad Dhani merasa bangga dengan putra keduanya itu. El Rumi bahkan mengonfirmasi bahwa ayahnya lebih bangga melihatnya memenangkan pertandingan tinju daripada lulus dari perguruan tinggi. Iya betul, Ahmad Dhani sangat bangga dengan kemenangan El Rumi dalam pertandingan tinju, ucap El Rumi seperti yang dikutip Depok, suara, kom dari laman grid.id. Ternyata, itu yang membuat El Rumi terlibat dalam olahraga tinju lebih awal daripada melanjutkan pendidikannya. Makanya saya mau S2 malah tanding tinju nih, kata El Rumi. Dicemplungin, menjadi petarung, lebih tepatnya, katanya. Dari kecil sering diadu jadi lebih terbiasa, tutup El Rumi. Seperti telah diketahui setahun yang lalu, El Rumi berhasil mengungguli Winson Reynaldi dalam duel HSS. Saat ini, El Rumi akan kembali bertanding di dalam ring tinju melawan Jeffrey Nihal dalam pertarungan superstar knockout yang akan diadakan pada tanggal 17 November tahun 2023.